musik perbedaan usia itu nggak jadi halangan untuk menikah gitu kan kalau udah saling cocok saling cinta ya udah pentingnya nikah aja depan ini jina gitu banget maksudnya pengalaman enggak pasangan yang umurnya lebih tua rupanya pengalaman memang apa itu gua emang sekali lebih tua gitu dari waktu yang walaupun gua nggak pacar sama tapi gue sayang sama dia umurnya sekarang 23 48 itu bedanya hampir tidak pembuhan lah ya kan sedangkan sekarang sama Irma 35 gue masih 23-12 tahunan kemana Irma kok nggak dibawa dia lagi acara makanya gue lagi syuting diundang hancatan disini kan nikah-kahan gue nggak enak nggak datang makanya nggak datang aja sama siapa sama Tiara kan udah izin juga Kak Irma yang aku mau kondangan nih Kak aku nggak bisa ya udah deh aku sama teman gimana menin aja sih sih terus asmen dan Irma gimana kalau misalkan ngajak Tiara masih biasa-biasa maksudnya welcome-welcome aja kalau Irma banget karena ya Irma pun berteman sama siapapun gua nggak pernah larang gitu jadi ya udah nggak apa-apa kalau sosok Tiara itu sendiri udah teman lama tuh seperti apa sih sama Tiara kenal udah 2010 kan 2020 cuma pas kemarin ketemu lagi nih baru ketemu lagi pasti lo ke syuting kemarin akhirnya kita jalan sampai sekarang teh lagi ada waktu kosong nggak ada nih Van kita jalanan ini yuk terkondangan tapi tapi nggak jadi hubungan kita maksudnya kan dikuasanya rame atau pasangan yang beda gitu di acara kondangan ya gimana ya kayak gitu sih memang tegurin hubungan orang itu nggak ada habisnya dari gua lagi ngecil sama BRB diomongin aku dikata-katain lagi sedangkan sekarang kita diantar kondangan aja masa dihomongin lagi yang penting kan gue udah cerita ke Irma ya aku mau kondangan nih kamu bisa nggak? aku lagi nggak bisa udah dia mau ngajak temen tapi dia kenal maksudnya Irma cemburu nggak sih kalau tahu kayak gini mah? kayaknya sih nggak ya karena kan gue juga sama Irma maksudnya Irma mau jalan sama siapa pun nggak apa-apa ya itu bilang kayak gue kan yaudah kamu bilang aja itu gue sekarang bilang ke dia ya aku mau kondangan kamu bisa nggak? nggak bisa yaudah aku kondangan sama temen ya ya cuma dia nggak tahu di siapa tapi gue tiaranya tadi agak kayak agak malu-malu agak takut itu untuk kenapa ya? oh si Tiara mungkin karena ini ya apa dia kan takut juga maksudnya nanti dibilangnya gimana-gimana kayak waktu yang sama BRB gitu kan sedangkan dia kan baru dikenal juga sama aku nih sedangkan udah sekitar yang lalu kan jadi dia mungkin takut yang gue omongin yang nggak enak lah jadi dia lagi ini aja sih apa gue nggak mau di wawancara atau gimana tapi kalau ini nggak takut di chat player? kalau gue sih memang udah di gue anggap lahir lagi dia anggap ya gue ya memang suka main tante-tante suka main yang lebih tua padahal gue memang yang nggak ada apa-apa kayak sama BRB aja kan gue nggak jalanin sampai sekarang pun masih tetep kontek-kontekan sama Siara sih sekarang baru deket lagi sih ya udah sebut tahun lalu nggak ketemu sekarang baru deket lagi ya lah cuma kalau memang ya gue juga kan sama Irma apa masih pacaran kan bukan ya pak istri gue kecuali istri gue lah gue harus bilang ya aku jalan sama ini kamu gimana? keberatan nggak tahu itu gue salah kalau Irma cuma pacar gue juga kan maksudnya masih belum jodoh gitu kan? belum istri jadi nggak menurut gue sih nggak kapan yang mau diresmiin? kalau kan seri kontakan terus nih kapan yang mau diresmiin hubungan daripada banyak osip-osip? ya kubu 2020 ini kan 2020 gue emang udah mau serius sama Irma cuma masih keluarganya gitu kan keluarganya nggak setuju sama gue jadi gue harus ngeyakinin gue keluarga tapi terbilang terlihat sih kan bahwa dia nggak naik gitu ke acara-acara itu atau itu sama kali buat gue? sebenernya sih biasanya gue sama Irma terus kan ya kamu gimana? pendangan yuk gini biasanya bareng terus kan sama Irma cuma hari ini kebetulan Irma nggak bisa Irma nggak bisa ya udah ngajak kebetulan si Tiara ini lagi ini kan lagi nggak ada acara ya udah bareng aja yuk dia juga kan kenal sama Bang Hinanjan temen juga yuk sekalian tapi kamu nggak kapok kemarin Irma tiba-tiba marah gitu gimana dibilang kapok ya kan udah dijelasin juga dari kemarin dia ngeblokir gue kan gara-gara yang katanya gue dibeliin pakaian sama cewek padahal gue nggak dibeliin maksudnya itu hadiah gitu kan ya kalau hadiah masa kita nggak ambil sih? kalau kita nggak ambil kan sombong namanya nggak boleh nolong rezeki ya gue ambil terus gue diblokir kan sama Irma sampai semuanya diblokir sampai gue nunggu di rumahnya itu dari jam 6 sore sampai jam 5 subuh baru dia turun sekarang udah baik-baik aja sesampilnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih